Intro Pelaksanaan kegiatan yang menggabungkan antara olahraga dan seni ini diikuti oleh 147 peserta dari beragam klub layang-layang sekabupaten Tajabara. Dalam kesempatan ini, penggiat layang-layang Taharang mengatakan untuk pertama kalinya olahraga rekreasi ini dilaksanakan di desa Mandela. Namun ke depan, rencananya lomba layang-layang ini akan menjadi kegiatan tahuna. Lomba layang-layang ini merupakan olahraga masyarakat dengan tujuan utamanya membangun silaturahmi sesama pecinta dan penggiat olahraga layang-layang. Sebagai kegiatan positif khususnya bagi generasi muda, selain itu layang-layang juga diminati oleh seluruh kalangan baik tua maupun muda. Kegiatan festival lomba layang-layang yang ada di desa Mandela Jaya. Kalau malumlah untuk sementara waktu ini kan kita baru perdana, baru uji cobalah ibarat gata itu untuk penggiatan festival lomba layang-layang yang ada di desa Mandela Jaya pada tanggal 22 Oktober tahun 2023. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar, semoga kita diberikan kesehatan kepada yang mahan kuasa. Mungkin dalam rangka acara ini, mungkin dari segi penyusunan panitia atau apa, mungkin ada yang masih kurang menghundi-hundinya. Tujuannya untuk meramaikan festival lomba layang, terus yang kedua sebagai silaturahmi antara jenis layang-layang dari desa ke desa. Untuk diketahui, jenis layang-layang yang dilombakan seperti sengkang, pekon, dan ram-raman. Antusias masyarakat untuk menyaksikan lomba layang-layang ini begitu tinggi, terbukti di mana lokasi lomba dipenuhi oleh masyarakat. Lomba layang-layang ini pun menarik perhatian warga di Kecamatan Betara untuk melihat langsung bentuk dan jenis layang-layang yang diperlombakan tersebut.